Iris belas dilihat penampilan mantan suaminya Amar Zoni tak terurus Iris belas dilihat penampilan baru mantan suaminya Amar Zoni pasalnya saat diserahkan kekejaksaan karena kasus narkoba Amar terlihat lusuh dengan berjenggot lebat sebagai mantan istri Iris pun mengaku prihatin setelah melihat penampilan Amar Zoni karena itu penampilan aktris tersebut sekarang sangat berbeda jauh dari sebelumnya aku prihatin banget apalagi dulu kami pernah berumah tangga sudah aku urus banget pasti prihatin sih melihat beliau dengan kondisi sekarang kata Iris Iris belas mengaku sedih lihat penampilan Amar Zoni pasca ditahan atas kasus narkoba yang ketiga kalinya sebelumnya penampilan Amar Zoni memang sempat menjadi sorotan saat dipindahkan untuk kelanjutan kasusnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pasalnya penampilan sang aktor terlihat berubah drastis setelah tiga bulan mendekam di balik jeruji besi saat menjadi bintang tamu di acara FVP Trans 7 Iris bela diminta untuk mengomentari soal perubahan penampilan Amar Zoni Iris bela justru teringat sadirinya masih menjalani rumah tangga bersama Amar ia mengakui bahwa Amar Zoni selalu diurusnya dari fisik hingga penampilan aku lihat foto ini jujur aku sedih banget maksudnya dulu kan dia orang yang sangat aku perhatikan banget semuanya aku perhatiin dari fisiknya penampilannya ucap Iris bela saat masih bersama Iris ingin kondisi Amar Zoni terlihat selalu prima aku kan dulu melihat pingin prima selalu apalagi sekarang melihat beliau kayak gini sedih sih ujarnya pada kesempatan itu Iris juga mengakui dirinya tak merasa bangga dengan pilihannya untuk berpisah dengan Amar Iris malah merasa sedih lantaran dirinya meninggalkan Amar di tengah-tengah kasus yang dihadapi oleh sang aktor aku juga gak bangga kok dengan apa yang aku lakukan maksudnya aku juga sedih harus meninggalkan beliau aku sedih banget ungkapnya Iris bela tak masalahkan soal nominal nafkah anak sebelumnya Iris bela sempat ungkapkan soal nafkah yang harus diberikan oleh Amar Zoni dalam gugatannya Iris bela menuntut nafkah anak 10 juta rupiah untuk Amar Zoni melihat Amar Zoni yang kini mendekam penjara akibat ulahnya Iris bela memilih tak mempermasalahkan soal nominal dari nafkah Iris bela mengakui tak mau membebani Amar Zoni dengan kondisinya saat ini lebih tepatnya aku tidak membebani beliau kan aku tahu betul kondisinya sekarang seperti apa ujar Iris bela lantas Iris pun juga paham jika memang Amar tak bisa memberikan nafkah anak sepenuhnya kalau memang belum bisa memberikan nafkah untuk anak-anak aku sangat paham sekali gitu katanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton